kita mulai lagi dengan nomor 2 disini soalnya sumber data SIG dapat diperoleh salah satunya melalui data terestrial yang termasuk data terestrial di bawah ini yaitu nah ini kan sumber data ya sumber data SIG nah, salah satunya data terestrial, jadi dalam SIG itu sumber datanya nah, itu sumber datanya bisa didapat dari data terestrial terestrial atau data terestris lalu data penginderaan jauh atau foto udara lalu dari data statistik nah, satu lagi bisa didapat dari peta nah, peta-peta umum yang sudah ada seperti itu nah, sekarang kita lihat apa sih itu data terestrial atau data terestris nah data terestrial atau data terestris merupakan data yang diambil langsung dari lapangan dari lapangan penelitian tersebut gitu jadi data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan karena data ini tidak terekam oleh alat penginderaan jauh seperti itu nah, sekarang kita lihat yang termasuk data terestris disini jumlah penduduk dan curah hujan nah, iya kenapa jumlah penduduk jumlah penduduk itu bisa didapat lewat data statistik dan data terestris gitu jadi harus berdasarkan pengamatan langsung ke lapangan nah, curah hujan pengukuran curah hujan pun sama itu kita hanya bisa tahu apabila kita melakukan pengamatan langsung ke lapangan berarti jumlah penduduk dan curahan termasuk ke dalam data terestris ya lalu ada foto udara foto udara bukan termasuk data terestris gitu lalu ada peta penggunaan lahan peta penggunaan pun bukan termasuk data terestris ya jika kita lihat disini nah lalu ada citra satelit citra satelit berarti termasuk ke dalam penginderaan jauh tidak termasuk di dalam data terestris lalu ada sumber daya nah sumber daya itu bisa termasuk ke dalam data terestris lalu ada peta geologi tapi yang citra satelitnya bukan ya nah berarti ini bukan ini bukan lalu ada peta geologi peta geologi bukan termasuk data terestris jenis mineralnya yang termasuk data terestris tapi karena ada peta geologi yang bukan termasuk data terestris berarti dia kita eliminasi lalu ada E E ini ada peta jalur lalu lintas bukan termasuk data terestris lalu ada data iklim data bentuknya data iklim berarti ini sudah termasuk dalam data statistik bukan data terestris lagi begitu maka jawabannya yang benar itu yang A terimakasuk terimakasuk terimakasuk